Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Bupati Purbalingga melepas penerbangan perdana Bandara Jeral Besar Sudirman Purbalingga. Penerbangan perdana ditandai dengan pengalungan bunga kepada pilot dan penumpang pesawat oleh Ganjar Pranowo dan Bupati Purbalingga di Yahya Unimratiwi. Dengan didampingi Bupati Purbalingga dan sejumlah pejabat lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau dan menyapa sejumlah penumpang yang berada di ruang tunggu Bandara Jeral Besar Sudirman Purbalingga. Sebagai penumpang perdana penerbangan dari Bandara Jeral Sudirman menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Penerbangan perdana ditandai dengan pengalungan bunga kepada pilot sitiling oleh Ganjar Pranowo dan pengalungan bunga kepada seorang penumpang oleh Bupati Purbalingga di Yahya Unimratiwi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku merasa bersyukur karena mimpi adanya Bandara di Purbalingga terwujud. Diharapkan adanya Bandara ini perekonomian di Jawa Tengah bagian selatan akan terbuka. Terima kasih. Ini mimpi besar sebuah tahun belum terlaksana dan hari ini the dream come true. Sejak saya masih anggota DPR RI, sejak Pak Triyono jadi Bupati, lima Bupati mendukung, Alhamdulillah. Sejarah panjang itu hari ini terwujud dan sudah ada pesawat yang benaran. Mudah-mudahan ini awal yang baik, sehingga ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan barat akan makin terbuka. Terima kasih. Sementara itu Bupati Purbalingga di Yahya Unimratiwi berharap dengan dibukanya bandara ini dapat membuka akses dan semakin menggeliatkan perekonomian dan perwisata di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Tengah bagian selatan. Diperuntukkan untuk seluruh masyarakat atau seluruh Kabupaten Kota yang berada di Jawa Tengah bagian barat selatan. Jadi harapannya sudah barang tentu yang pertama akan semakin membuka akses, yang kedua semakin menggeliatkan perekonomian, semakin menggeliatkan sektor-sektor pariwisata yang mana ini pariwisata merupakan sektor unggulan seluruh Kabupaten Kota yang berada di Jawa Tengah bagian barat selatan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Tengah juga menyaksikan landing dan take-off pesawat CityLink yang membawa sejumlah penumpang perdana dari Bandara Jelal Besar Sudirman menuju Halim, Perdana Kusuma, Jakarta.